Terima kasih atas kehadirannya Saya mungkin Ini proyek yang Awalnya Saya sama Pak Manut juga dek-dekan sebenarnya Will it work or not Maksudnya di tengah situasi yang sekarang ini Apakah proyek ini bisa Berjalan cukup baik dan Mendapatkan respon yang cukup baik dan Saya cukup terkejut Mendapatkan respon yang sangat positif Dari Seri ini sendiri Tapi mungkin di dalam kesempatan ini Saya juga mau menyampaikan kepada Pak Manoj, kepada WeTV Semoga Membuka kembali kesempatan Untuk pemain-pemain Yang notabene Followers yang tidak terlalu tinggi Tapi punya talenta yang besar Juga harus diberikan keempatan Jadi tidak semuanya tentang How much followers you can get Saya gak punya followers I don't have my own Instagram But at least Saya hanya bisa memberikan Penampilan yang mungkin Mudah-mudahan sebaik mungkin Mudah-mudahan ini bisa Jadi motor juga buat teman-teman yang lain Siapa tahu bisa dapat kesempatan Maybe not Gak harus lalu yang besar Tapi bisa mulai step by step Gitu Itu aja sih harapan ya So sukses buat my lecture My husband season 2 I can't wait to act with this amazing person Juga di sebelah saya Salah satu kesayangan saya juga Jadi ya kita tunggal nanti season 2 nya Seperti apa Yang penting Semuanya happy Silahkan Prilly Silahkan Prilly Oke Sampai hari ini Bener-bener gak nyakasih Kalau Sampai hari ini Terus mengunggungkan Manager My husband Sampai ada season 2 nya Karena balik lagi Selain Kak Reza Sama Pak Marucang khawatir Aku juga khawatir gitu Apakah aku bisa Pas menjadi pasangan yang baik Untuk Kak Reza atau Mas Arya di layar gitu Apakah akan cocok Apakah Apakah orang akan merasa Terbawa sama adegan-adegannya gitu Tapi karena Scriptnya bagus Terus terdari Pak Monti Yang selalu bisa kasih arahan dengan baik Partnya juga Kak Reza, Kevin dan temen-temen semuanya Yang kita bekerja sama dengan baik di lokasi Kita punya chemistry di belakang layar Yang akhirnya itu terbawa Di depan layar Sehingga kita bisa Bekerja sama dengan baik gitu Di depan layar Dan akhirnya bisa menjadi satu produksi yang Baik Semua karakternya disukai Gak ada karakter yang dibenci Cuali inggit Karena suka marah-marahin Mas Arya terus Jadi mungkin kamu di season 2 Saya jangan marah-marahin Mas Arya terus ya Pak Saya tuh gak bisa jadi Tuh kan Tuhan saya Area yang bentak inggit Jangan juga Pak Itu saya kasihan Saya gak mau jadi istri durhata Pak di season 2 Jadi saya maunya jadi istri mengabdi ya Pak di season 2 Nanti sama mas Arya Thank you Oh gitu Belum boleh dibacarin ya Ya pokoknya seneng banget Akhirnya kita bisa sampai di hari ini Dan seneng banget sama respon yang luar biasa Saya sih selalu ngomong kayak Gak pernah nyangka di perjalanan karir saya Saya bisa ada di satu titik Dimana seluruh Indonesia doain Saya jodoh sama Reza Radian gitu Kayak Kok bisa gitu Kan biasanya saya selalu di Selalu didoain jodohnya sama yang seumuran Sama yang kayak Waduh 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 Maksudnya ternyata Ada yang bisa ngejodohin aku Tapi yang dewasa Udah 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 bongkar Masih udah 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 Semoga kamu jodoh ya sama Reza Radian Itu menjadi experience yang aku gak pernah nyangka Di perjalanan karir Aku gitu Jadi kayak Menjadi pengalaman yang lucu banget Dan Menyenangkan Karena I'm so grateful It's him Gitu yang di doain jodoh Bukan yang lain Thank you Nah Bagaimana Sorry saya mau tambahin sedikit Yaitu Saya gak bisa memungkiri Bahwa produksi ini adalah salah satu produksi dengan Tim yang sangat solid Yang Saya juga udah lama mungkin karena pandemi ini Saya tidak terlalu Tidak cukup produktif sebenarnya Jadi saya merasa Ini tim yang sangat solid Tim yang enak banget Pamonti adalah suradara yang mungkin juga sudah sempat kerjasama dengan saya juga di Proyek sebelumnya Tapi Saya merasa beruntung Bisa dilibatkan Di proyek ini So Thank you very much Buat Pamonti Yang Masih mau mempertimbangkan saya Untuk berada di proyeknya And thank you to WeTV juga Yang sudah memberikan kesempatan untuk kami semua Bisa Membuat sebuah karya bersama Itu aja sih Terima kasih Ini Research lah Minimal udah dibuang di Market Dan bukunya sebelumnya Gak ada bestseller juga Ceritanya aja menarik Kayaknya dimana Dan Dapet Cashnya yang Reza Prili Yang cocok dari my lecture Terus sama mahasiswanya Jadi Masuk gitu ya Kombinasinya Tepat gitu Dan cerita ini pasti Kalau buku kan Saya gak pernah Susah Ambil Semuanya Dari buku Bagi saya DNAnya Itu yang paling penting Kalau DNAnya Udah bagus Kita Buat Packagingnya Dari segi ceritanya Lebih mudah Dan itu Team Kreatif MD Sangat Involve Kita proyek ini Tadi udah layar lebar skrip Awal Dari Sebelum Mei Udah ada skripnya Udah jadi layar lebar Jadi Very challenging Apa yang Reza ngomong Terus saya sama Reza ngoprol dulu Terus Kita sabrili Jadi Film skrip ini Dalam satu setengah bulan Kita ubah Jadi Series skrip